Intro Selamat sore Pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Hamida Rizky berikut catatan redaksi Sengkarut Bisnis BBM Ilegal. Intro Pemirsa tim opsional tipiter di Treskrimsus, Polda Jambi kembali mengamankan 14 pelaku ilegal drilling di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Moro Jambi dan Desa Bungku, Kabupaten Patanghari. Intro Tim subdit 4 tipiter Direkturat Reserse Kriminal Khusus, Polda Jambi, kembali menangkap 14 pelaku ilegal drilling di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Patanghari dan Desa Bukit Subur, Unit 7, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Moro Jambi. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus, Polda Jambi, AKBPM Santoso mengatakan bahwa penangkapan 14 orang ini berawal dari laporan masyarakat. Saat dilakukan penyelidikan, ditemukan adanya aktivitas ilegal drilling di dua tempat tersebut. Untuk di Desa Bukit Subur, Unit 7, Kecamatan Bahar Selatan, pihaknya melakukan penangkapan pada 17 Juni lalu dengan tersangka 4 orang. Sedangkan di Desa Bungku, Kabupaten Patanghari, pada 11 Juni 2022, 10 orang tersangka. Santoso menambahkan bahwa 14 pelaku yang diamankan seluruhnya berstatus pekerja, sedangkan pemodal masih dalam pengejaran. Pada saat diamankan, tersangka sedang melakukan kegiatan beroperasi, melakukan pemolotan. Keterangan yang dia berikan, dalam satu hari dia bisa menghasilkan 2-3 drum yang kemudian dijual belikan kepada pengepul. Untuk penyelidikan, sementara kita sedang kembangkan untuk mengarah kepada pengepul. Selain mengamankan 14 orang pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti aktivitas tambang di lokasi, yakni 3 unit sepeda motor, 3 pipa cantik, 3 rol tali tambang, 3 blower, dan 3 cerike. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku akan disangka Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2020 tentang digas, dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda sebesar 6 miliar rupiah. Unit tipiter Satres Krim Polres Muoro Jambi mengamankan satu orang tersangka dan barang bukti 2.000 liter minyak mentah ilegal tanpa surat izin. Inilah kendaraan Grand Max bermuatan minyak mentah lebih dari 2.000 liter, dan tidak memiliki surat izin lengkap serta satu orang tersangka yang berhasil diamankan pada Rabu 6 Juli 2022 di Jalan Poros Unit 3 Kecamatan Sungai Bahar saat pihak kepolisian tengah menjalankan patroli. Terkait hal ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Muoro Jambi AKP Amriyadi berdasarkan laporan polisi nomor LP Garing A Strip 194 Strip 6 Romawi Garing 2022 Garing Muoro Jambi SKP tanggal 29 Juni 2022 Unit opsional dan unit tipiter Satres Krim Polres Muoro Jambi sedang melakukan patroli seputaran desa Panca Mulia, Kecamatan Sungai Bahar Muoro Jambi sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di wilayah Sungai Bahar. Dan berhasil menemukan satu unit mobil Daihatsu Grand Max pick-up hitam dengan nomor polisi BH 8566MQ yang dikendarai oleh E 35 tahun warga Palemba. Unit terporus Muoro Jambi menangkap dibuga pelaku pembawa minyak mentah yaitu saudara Hedri. Sekarang dalam proses pendidikan oleh Satp Mikri Polres Muoro Jambi untuk ditindaklanjuti dalam pelanggaran dari kasus ini. Jadi untuk pasal tersangka ya Hedri melanggar pasal 52 Undang-Undang Unggas dengan ancaman hukuman dikurang 6 tahun penjara dengan gerda 6 liliat. Diketahui minyak tersebut didapat dari desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan Muoro Jambi dengan harga 7 juta rupiah untuk 2 tetmon seribu liter. Rencananya minyak tersebut akan diolah atau dimasak tradisional di daerah Balim Lincir Musi Banyu Asin. Tim Tipiter di Treskrimsus Polda Jambi bersama BPH Migas berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BPM bersubsidi di kawasan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Dalam hal ini, dua operator mesin nozzle karyawan SPBU Tebing Tinggi turut menjadi tersangka. Tim Subdit 4 Tipiter Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi kembali mengungkap kasus penyalahgunaan BPM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Dalam hal ini, polisi menetapkan lima tersangka diantaranya dua operator nozzle SPBU M. Kodri 46 tahun dan Andi 42 tahun. Kemudian tiga sopir pengangkut, Jumino 56 tahun, Ardiansyah 52 tahun, dan Zulfala 52 tahun. Ketiganya ditangkap saat bersamaan membeli BPM bersubsidi menggunakan cerigen yang diperkirakan mencapai 698 liter. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi Kompospol Christian Tori mengatakan, dari kegiatan ilegal ini, polisi turut mengamankan satu unit truk roda 12, satu unit mobil pikap, dua buah nozzle SPBU, dan 23 cerigen BPM. Adapun modus para pelaku ialah mengisi BPM bersubsidi jenis solar kepada angkutan industri milik pihak ketiga PT WKS. Di wilayah Tanjap Barat, yaitu di salah satu APMS, di mana kita saat itu menemukan adanya terjadi penyalahgunaan, pendistribusian BPM subsidi. Kemudian, kita berhasil mengamankan lima tersarka dan para bukti kendaraan yang sedang melakukan pengisian. Dan beberapa para bukti, kemudian kita lakukan proses pendidikan. Dan pengungkapan ini, kita lakukan bekerjasama dengan BPH Migas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku di jarat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Junto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. BPH Migas meminta pemilik SPBU di Provinsi Jambi untuk menyalurkan BPM bersubsidi sesuai aturan. Hal ini diungkap pihak BPH Migas pasca di Treskrim Suspolda Jambi mengungkapkan kasus di SPBU tebing tinggi. Badan pengatur hilir minyak dan gas bumi mengingatkan kepada pemilik SPBU untuk tidak menyalahgunakan penyaluran BPM bersubsidi. Hal ini disampaikan oleh tenaga ahli BPH Migas Henry Yanto pasca terungkapnya kasus di salah satu SPBU di kawasan tebing tinggi Kabupaten Tanjung Capung Barat oleh Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi beberapa waktu lalu. Tenaga ahli Kementerian ESDM, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Henry Yanto mengatakan pihaknya telah menyiapkan sanksi bagi SPBU yang melanggar aturan tersebut berupa pengurangan jatah BBM bersubsidi hingga pencabutan izin operasional. Dengan demikian, pemilik SPBU diharapkan dapat bekerja dengan baik sehingga masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi bisa mendapatkannya dengan mudah. Ini adalah hasil untuk kerjasama dari BPH bersama Poli. Ini sudah berjalan dan sudah ini hasil yang kita harapkan terus menerus karena bahwa BBM ini harus tepat sasaran tentunya untuk masyarakat-masyarakat yang di bawah. Jadi ada informasi-informasi barangkali teman-teman bisa langsung kepada Polda bahwa subsidi ini disalukan untuk berdepan sasaran. Sebelumnya, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU dengan nomor 260411 RT32 Desa Purwoda di Tebing Tinggi. Dari pengungkapan tersebut, kepolisian mengamankan lima orang pelaku yang dua diantaranya merupakan karyawan SPBU itu sendiri. Sedangkan tiga orang lainnya merupakan sopir dari dua mobil yang mengisi BBM bersubsidi yang akan disalurkan kembali sebagai bahan bakar mobil pengangkut kayu PT WKS. Jangan lupa like, share, dan subscribe Pemicu kebakaran berpula saat mobil BBM modifikasi tersebut terlibat tabrakan dengan mobil truk lainnya di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sopir truk BBM yang terbakar melarikan diri usai kejadian tersebut. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri. Sampai jumpa, Cek TV Inspirasi Kito. Mobil truk cold diesel BBM modifikasi ini terbakar saat melintas di jalan lintas Jambi Palembang di kilometer 29 RT-17 Kelurahan Tempino, Kejamatan Mestong, Kabupaten Morjabi. Sekira pukul setengah lima subuh menjelang pagi, api yang membakar truk BBM modifikasi yang diduga ilegal itu membesar hingga menghanguskan seluruh bagian mobil. Kobaran api disertai kepulan asap hitam pun tampak membumbung tinggi saat peristiwa terbakarnya mobil truk warna kuning bernomor polisi BH8050MU tersebut. Api baru berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam dan pihak kepolisian setelah satu setengah jam kejadian. Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebua mengatakan insiden terbakarnya mobil BBM modifikasi ini terjadi saat mobil tersebut terlibat tabrakan dengan mobil truk Haino Lohan bernomor polisi BE8560AP dari arah berlawanan. Saat kejadian mobil truk BBM modifikasi melaju dari arah Jambi menuju Palembang sementara mobil truk Haino datang dari arah Palembang menuju Jambi. Saat itu truk BBM modifikasi oleng dan terbalik setelah menabrak bagian bak samping sebelah kanan mobil truk Haino. Lantaran adanya percikan api saat terlibat tabrakan sehingga menyebabkan mobil BBM modifikasi pengangkut minyak mentah tersebut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini. Namun, sopir mobil truk BBM modifikasi melarikan diri usai kejadian. Jadi kemudian kendaraan diesel pengangkut BBM ini oleng, jatuh, kemudian terbakar. Terbakar, kemudian diketahui oleh warga. Warga melaporkan kepada kami, Polsek. Kemudian saya perintahkan anggota untuk melaksanakan olah TKP penyelidikan dan melokalisir TKP agar masyarakat tidak, katakanlah, tidak merusak TKP tersebut. Kemudian di-backup lagi oleh kawan-kawan dari Satuan Lalu Lintas dan juga Satuan Reserse Kriminal, Polres Muara Jambi, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti itu. Untuk barang bukti sudah diamankan, Mbak? Barang bukti sudah kita amankan di Polsek Mestong, yaitu kendaraan mobil kod diesel yang terbakar, kemarin ditarik dengan alat berat dan sudah di Polsek saat ini. Untuk barang bukti, mobil truk BBM modifikasi diamankan di Mapolsek Tempino, sementara mobil truk Haino beserta sopirnya diamankan di Satu Lantas Polres Muara Jambi. Kasus terbakarnya mobil truk BBM modifikasi dibuka ilaikal tersebut saat ini tengah dalam penyelidikan oleh pihak Satres Kumpul Res Muara Jambi. Terima kasih telah menonton!